Tapi ya saya tidak tahu apakah ada komitmen yang kuat dari Presiden Jokowi untuk melakukan penegakan hukum untuk membersihkan institusi hukum dari mafia-mafia hukum atau tidak. Jangan-jangan hanya formalitas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita dalam channel yang keren ini. Keren cadas. Kali ini saya akan mengubur berita yang hot soal kebakaran di gedung bundar. Gedung bundar ya. Bukan gedung bandar. Orang kadang-kadang melesetkan jadi gedung bandar. Gedung bundar Kejaksaan Agung. Ini ada sebuah statement yang ring-ring sedap ya. Sebagaimana dilansir Tempo.co yang baru saja diretas. Kebakaran di Kejaksaan Agung dicurigai untuk hilangkan bukti kasus Joko Chandra. Oh luar biasa ya. Tempo.co Jakarta. Gedung Kejaksaan Agung mengalami kebakaran pada Sabtu malam 22 Agustus 2020. Pengacara Razman Nasution menduga kebakaran itu disengaja untuk menghilangkan dokumen dan barang bukti kasus Joko Chandra dan korupsi di PT. Asuransi Jiwas Raya. Dari mana dia infonya? Dia cuma menduga ya. Saya menduga terbakarnya gedung Kejaksaan Agung RI sengaja dilakukan untuk menghilangkan dokumen dan barang bukti. Kata dia lewat keterangan tertulis Sabtu 22 Agustus 2020. Niat betul ya. Rasman meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memerintahkan kepala kepolisian RI untuk mengusut dugaan kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Ia tak percaya dengan pernyataan Kepala Pusat Penderangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiono yang menyatakan bahwa tak ada dokumen yang terbakar. Rasman mengingatkan agar gedung Mabes Polri dan KPK untuk dijaga karena bisa jadi sasaran berikutnya. Wah dari mana dia tahu ya. Tapi ya make sense karena sama-sama institusi penegah hukum ya. Berkas-berkas perkara dan lain sebagainya ada di Kejaksaan Agung, di Mabes Polri dan tentu saja di KPK untuk kasus-kasus besar ya. Kendati demikian ia tak menjelaskan dari mana asal dugaannya tersebut. Gedung Kejaksaan Agung mengalami kebakaran pada Sabtu malam 22 Agustus 2020. Wah dua-dua ya, dua-dua-dua-dua. Belum diketahui penyebab kebakaran maupun kerugian akibat kebakaran tersebut. Kebakaran gedung yang berlokasi di Jalan Bulungan, Jakarta Selatan tersebut terjadi pukul sekitar, terjadi sekitar pukul-sekitar pukul 19.15 WIB ya. Terjadi sekitar pukul 19.15 WIB waktu Indonesia Barat. Wah luar biasa ya. Tiba-tiba gedung Kejaksaan Agung terbakar. Tentu saja ada dua spekulasi. Pertama adalah gedung ini memang sengaja ada oknum yang mau membakarnya, mungkin maksudnya untuk menghilangkan berkas, atau ya memang eksiden biasa. Kita tentu harus lihat, harus ada yang namanya penyelidikan yang independen, terhadap sebab-sebab kejadian. Tidak perlu ditutup-tutupi, terutama juga soal berkas. Soal berkas ini saya pernah mendapatkan membaca lelucon mengenai Pentagon. Ketika Pentagon dan Menara Kembar, World Trade Center diserang dengan pesawat. Kan selain ke World Trade Center, juga serangan itu ke Pentagon. Cuma ke Pentagon akibatnya tidak terlalu parah seperti gedung kebar, World Trade Center. Tapi tiba-tiba ada lelucon mengatakan, bahwa kedubes China mengucapkan belasung kawasan dalam-dalamnya, mengucapkan rasa simpati, rasa sedih terhadap serangan Pentagon, which is adalah pusat pertahanan Amerika Serikat, dokumen-dokumen pertahanan di sana semua. Tapi dia bilang, let me know kalau seandainya memang butuh dokumen-dokumen itu, karena kami sudah punya kopinya semua. Jadi mudah-mudahan jangan sampai tiba-tiba nanti ada orang kejaksaan agung, kehilangan dokumen, lalu muncul dari mafia mengatakan, kami turut berduka atas kebakaran di kejaksaan agung, let me know kalau butuh dokumen-dokumen, karena kami sudah punya kopinya semua. Karena memang isu mengenai penegakan hukum ini, ya klasik sejak zaman order lama, order baru, order reformasi, sampai sekarang. Jadi kalau bidang-bidang lain, berangkali ada perubahan-perubahan yang signifikan, bidang hukum ini, orang belum percaya bahwa hukum kita sudah baik. Kalau indikatornya adalah transparansi internasional, ya nilai kita seperti yang sering saya sebutkan, baru 40 masih tergoreng sebagai negara-negara yang korup. Dan korupsi itu, sobat era sekalian, tentu saja salah satunya ditrigger oleh penegak hukum. Maksudnya begini, korupsi itu kan diharapkan kalau hukumannya maksimal, hukumannya betul-betul memunculkan di trend efek, efek jera, maka orang tidak akan mengikuti lagi, orang tidak akan melakukan korupsi lagi. Cuma masalahnya adalah, kalau hukumannya kemudian tidak maksimal, penjalanan hukumannya juga bisa kong-kali-kong, dan lain sebagainya, maka tidak ada koruptor yang menjadi kapok. Apalagi kalau dalam proses penyelidikan, penyelidikan dan penuntutannya penuh dengan mafia hukum atau kong-kali-kong. Kalau di tahap penyelidikan, penuntutan, ya kong-kali-kongnya adalah penuntutan yang ringan. Kalau di pengadilannya, itu lain lagi soal kehakimnya. Nah ini lingkaran setan, kalau kita bicara mengenai mafia hukum ini. Mudah-mudahan, kejaksaan agung, makin lama, makin bisa berbenah diri. Walaupun sebenarnya, kita tidak tahu reformasi apa yang sudah dilakukan oleh kejaksaan agung. Karena, kalau kejaksaan agung sebelumnya, ya malah lebih banyak isu berpihak pada partai politik tertentu, dan menjadikan jabatannya itu untuk membidik kepala-kepala daerah, dan akhirnya bergabung dengan partai politik tertentu. Jadi mudah-mudahan, ini kecelakaan biasa saja, bukan kesengajaan, apalagi kesengajaannya dilakukan oleh orang dalam. Wah, luar biasa. Karena kenapa? Dalam kasus Joko Chandra, jaksa ada yang terlibat, yaitu jaksa Pinangki. Betul-betul sudah terlibat. Lalu ada juga aparat penegak hukum dari kepolisian yang juga terlibat. Tentu ada juga pengacara. Jadi triangle, antara tersangka, terdakwa, lawyer, kemudian penegak hukum, inilah yang sering merusak hukum. Yang merupakan mafia hukum. Lalu kemudian triangle ini berkolaborasi dengan hakim. Ya sudah, maka tidak akan pernah ada yang namanya penegakan hukum yang benar, yang genuine. Penegakan hukum yang ada adalah penegakan hukum yang penuh dengan kolusi, penuh dengan mafia. Dan celakanya, demi uang, banyak sekali aparat penegak hukum yang tidak khawatir. Bahwa yang namanya kehidupan itu tidak hanya di dunia, kalau di akhirat, nanti kita semua akan dimintain pertanggung jawabannya. Itu kalau orang putus asa, mulai bicara akhirat. Karena kalau kita bicara penegakan hukum di Indonesia ini, susah sekali rasanya untuk betul-betul menegakkan sebuah penegakan hukum yang berintegritas. Pemerintah bisa berganti dari, katakanlah zaman reformasi, dari Gusdur ke Megawati, atau sebelumnya Habibi, dari Megawati kemudian ke SBY, SBY ke Jokowi dan lain sebagainya, rasanya belum ada sebuah picture, sebuah gambar yang mengembirakan dalam soal penegakan hukum. Ya seperti yang saya katakan, zaman Jokowi awal-awal ekonomi masih oke lah ketika membangun infrastruktur. Tapi sekarang memang jadi masalah karena kemudian infrastruktur yang dibangun melalui utang itu menjadi beban sekarang ini. Politik oke lah, konsolidasi politiknya bagus. Walaupun ada catatan-catatan misalnya soal pelemahan demokrasi, soal kebebasan berpendapat, dan lain sebagainya. Tapi hukum ini tidak tersentuh reformasi. Terutama mafia-mafia hukum ini masih bergentayangan. Dan celakanya memang kasus itu ya berbau uang semua. Jadi kalau kita lihat profil penegak hukum dengan kekayaannya kadang-kadang tidak masuk akal ya. Dari penampilan sepintas pun kita sudah lihat profilingnya sudah tidak sesuai dengan penghasilannya sebagai penegak hukum. Karena kita tahu berapa penghasilan abdi negara itu. Tetapi ya namanya Republik Indonesia ini menurut saya perlu effort yang luar biasa untuk betul-betul menegakkan hukum secara baik. Law enforcement yang tidak dicampuri oleh mafia-mafia peradilan atau mafia-mafia hukum. Dan ini membutuhkan komitmen dari pemimpinnya. Saya tidak tahu apakah saya bisa berharap dengan Presiden Jokowi kalau soal penegakan hukum. Karena sepertinya tidak ada imajinasinya. alih-alih mau melakukan pemberantasan korupsi malah yang terlihat adalah justru memperlemah eksistensi KPK misalnya. Padahal kalau Presiden serius misalnya ya tinggal triangle itu saja diminta bekerjasama secara baik. Angkat Kapolri angkat jasa agung kemudian ketua KPK disuruh duduk bersama perintahkan untuk melakukan pemberantasan korupsi terlebih dahulu ke institusinya masing-masing lalu keluar. Kalau KPK karena dia adalah state independent body ya mungkin diminta kerjasamanya. Kalau dua diperintahkan. Karena baik itu Kapolri mempunjaksa agung kan berada di bawah seorang Presiden. Tapi ya saya tidak tahu apakah ada komitmen yang kuat dari Presiden Jokowi untuk melakukan penegakan hukum untuk membersihkan institusi hukum dari mafia-mafia hukum atau tidak. Jangan-jangan seperti yang saya rasakan hanya formalitas saja. Formalitasnya adalah ya saya sebagai Presiden tidak bisa mempengaruhi proses penegakan hukum karena itu adalah wilayah yang independen. Tidak bisa mempengaruhi penegakan hukum itu kalau penegakan hukumnya lurus. Penegakan hukumnya baik. Tidak ada mafianya. Tapi kalau penuh mafia penuh dengan kong kali kong penuh dengan hengki-pengki dan lain sebagainya maka seorang Presiden seorang leader seorang pemimpin wajib turun tangan. Karena dia bisa melakukan itu dengan tangannya karena dia punya kekuasaan untuk menunjuk penghulu-penghulu penegak hukum baik di kepolisian maupun di kejaksaan agung. KPK dia bisa punya pengaruh yang besar dengan menunjuk tim sel yang kredibel yang independen yang tidak bisa dibeli yang tidak bisa diayak komunikasi. Tidak seperti tim sel-tim sel sebelumnya pada era Jokowi dimana banyak orang meragukan terutama aktivis anti korupsi bahwa pan sel atau tim sel-tim sel tersebut memang dimaksudkan untuk mencari anggota KPK atau pimpinan KPK yang kredibel yang hebat yang tidak bisa dilobi dan lain sebagainya. Ya soal kebakaran di gedung kejaksaan agung RI mudah-mudahan semuanya baik-baik saja tidak benar ini terkait dengan kasus tertentu apalagi kasus Joko Chandra tapi bagaimanapun tetap butuh yang namanya penyelidikan yang independen dan tidak ditutup-tutupi. Ada transparansi sesuai dengan prinsip good governance dan clean government dan yang penting tetap di channel ini karena di channel ini anda akan dirayu, ditipu, dibapering, diuber, dicejar di jalan karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci jangan lupa subscribe, like, comment, miss sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax